bapak ibu guru salam sehat untuk kita semua pada materi kali ini kita akan membahas metode asesmen ini adalah materi yang ketiga dengan topik asesmen metode asesmen merupakan praktek yang dapat dilakukan oleh guru dalam menilai murid saya memberikan ilustrasi dua murid yang ada di kelas pada saat materi membuat puisi pada pelajaran bahasa Indonesia murid yang pertama mendapatkan hasil tes tulis yang lebih tinggi daripada murid yang kedua namun murid yang kedua mendapatkan hasil performa dari membaca puisi yang lebih baik daripada murid yang pertama tadi nah bagaimana bapak dan ibu guru memberikan asesmen yang sesuai agar laporan dari asesmen tersebut atau dokumentasi dari asesmen tersebut proporsional nah disini materinya akan kita berdalam mengenai hal tersebut asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi yang diajarkan lalu tujuan belajar serta asesmen harus dirancang dengan adil proporsional valib dan reliable ya artinya asesmen tersebut tidak hanya ditinjau dari guru tetapi juga dari keadaan murid disini kita dapat melihat bahwa tujuan asesmen bukan hanya sekedar nilai tetapi ini dapat menjelaskan kemampuan belajar murid sehingga asesmen akan terjadi di awal saat belajar dan di akhir pembelajaran pada topik tertentu dan asesmen dapat digunakan sebagai penentu keputusan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh guru asesmen pada pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada murid dan mengutamakan proses bukan hasil serta komprehensif ada tiga jenis asesmen yaitu diagnostik formatif dan sumatif mari kita lihat perbedaan dan teknis pelaksanaannya untuk asesmen asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran atau pada saat memulai topik yang baru untuk formatif dilakukan saat belajar atau terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sumatif dilakukan pada akhir topik pembelajaran nah pemberi asesmen ini untuk diagnostik dan sumatif itu pada umumnya adalah guru sedangkan formatif dapat dilakukan oleh guru atau murid nah tujuan dari ketiga asesmen untuk diagnostik ini adalah informasi awal agar guru dapat melihat keadaan capaian atau kondisi murid untuk formatif adalah melihat perkembangan kemajuan belajar murid dan sumatif adalah untuk mengkonfirmasi pencapaian belajar nah disini kita dapat melihat bentuknya ini bentuk umumnya adalah kuis atau tes ya namun untuk formatif ini ada bentuk yang baru dikenalkan di paradigma pembelajaran baru ini adalah penilaian diri atau self assessment dan penilaian sesama atau peer assessment ya penilaian diri murid dan penilaian sesama murid yang sumatif pada umumnya tes ya nah ada tiga teknik asesmen yang pertama ini observasi atau pengamatan jadi guru melakukan pengamatan kepada murid secara berkala dalam periode tertentu baik secara individu maupun kelompok ya terkait dengan pencapaian pembelajaran disini guru mengamati kegiatan atau aktivitas murid baik di kelas maupun di luar kelas teknik asesmen yang kedua adalah performa yaitu guru menilai praktek atau presentasi yang dibawakan oleh murid baik dalam bentuk hidato gerakan ketika mata pelajaran olahraga produk yang dihasilkan projek yang dikerjakan portfolio yaitu kumpulan dari hasil-hasil karya anak-anak serta bukti-bukti lainnya seperti dokumentasi kertifikat hasil kegiatan ataupun piagam-piagam itu dapat digunakan sebagai dokumen penilaian performa tes tulis atau tes lisan ini adalah teknik yang ketiga pada umumnya ini yang sering digunakan pada pembelajaran paradigma yang lama murid dinilai pengetahuan dan pemahamannya melalui tes tulis atau lisan refleksi konsep atau studi kasus pada umumnya di paradigma yang lama ini adalah tes tulis yang hanya berfokus kepada pengetahuan yaitu hafalan namun sekarang dikembangkan pada pemahaman ya serta melalui dua cara tulis atau lisan berupa refleksi konsep atau studi kasus ada tiga instrumen assessment yang pertama adalah rubrik nah ini perlu disiapkan oleh guru yaitu rubrik ya bagian pertama dari assessment guru membuat panduan penilaian berupa indikator-indikator yang akan dinilai lalu kriteria serta skor dan ini harus diumumkan terlebih dahulu kepada murid-murid agar mereka dapat mengetahui indikator apa yang akan dinilai kriteria-kriteria berikut juga skor yang akan mereka dapatkan sehingga ini akan menunjukkan bahwa assessment tersebut adalah reliable dan adil instrumen yang kedua adalah checklist ya di sini guru membuat lembar checklist yang berisi daftar informasi data-data karakteristik elemen yang dituju dan di dan akhirnya nanti akan dicentang ya oleh guru instrumen yang ketiga ini adalah lembar pengamatan di sini guru mencatat perkembangan kompetensi murid dalam sebuah mata pelajaran tertentu di dalam catatan perkembangan yang dilakukan oleh guru mengulangi kembali assessment bukan alat pengumpul nilai tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan perkembangan dan pencapaian belajar murid jadi assessment bukan sekedar ujian akhir semester assessment bukan sekedar penilaian akhir semester tetapi merupakan proses pengumpulan dari awal tengah hingga akhir belajar dan teknik-teknik atau metode assessment dapat beragam dan memberikan kebebasan kebebasan kepada murid juga untuk menentukan jenis assessmentnya nah pelaku assessment ini bisa dari guru murid itu sendiri staff bahkan orang tua mereka semua adalah komponen-komponen yang dapat dilibatkan dalam assessment nah pelaku assessment bisa juga dari kombinasi sesama murid atau kombinasi lintas jenjang ya sesama murid di dalam kelas atau lintas jenjang berikut juga dapat kombinasi secara individu maupun kelompok demikian luasnya metode assessment yang dapat kita ketahui hari ini semoga memberikan kemerdekaan belajar dan perkembangan yang lebih baik untuk murid-murid kita terima kasih salam sehat untuk kita semuanya selamat menikmati